Halo guys, hari ini tanggal 10 Januari 2021, hari ketiga gue di karantina hotel Gara-gara positif corona Tadi pagi gue dapet kabar hasil dari PCR istri sama anak-anak gue Istri sama anak gue yang gede, yang paling besar Negatif, yang kecil, umur 8 tahun Positif, untungnya dia gejalanya gak ada demam, cuman batuk-batuk saja Batuk pilek, sama kayak gue keadaan sekarang Sekarang lagi mau diurus Untuk ikut bareng sama gue Isolasi di hotel Cuman gak tau nih hasilnya Karena katanya banyak birokrasi-birokrasi yang harus dilewati Khawatir aja kalau dia diem di rumah Nanti malah jadi nularin ke yang gede Sama ke istri Tapi ya gitu Di Jepang tuh kita gak bisa ngatur ya Kita cuman bisa request yang nentuinnya adalah pemerintah Gue mau share apa yang harus dilakukan Kalau ada gejala-gejala Covid atau Corona Apa yang harus lo lakukan Buat temen-temen yang tinggal di Jepang Kalau ada panas tinggi Dan lo ngerasa lo curiga Dan lo mau check PCR Langsung telepon ke BPJS atau Hokenjo atau City Hall di kota lo Tanya sama mereka lo bilang Lo bilang ada panas tinggi Nanti biar mereka yang akan merekomend tempat untuk PCR Atau swab test Dan sebenarnya ada dua cara Mereka PCR testnya Yang pertama yang sering kita udah tahu Yaitu colok-colok di hidung Yang kedua adalah diambil ini ya Diambil dari air liur Kalau gak mau sakit Ternyata ada cara yang air liur itu Kenapa gue gak ambil yang air liur Karena harus syaratnya adalah Tidak makan satu jam Sebelum mau diperiksa Karena gue ya Gue Abis makan siang waktu itu Jadi Gak bisa Jadi akhirnya testnya itu yang dicolok Oke terus Setelah dites Itu tergantung dari labnya Biasanya mereka akan bilang Satu atau dua hari Paling lambat dua hari Dua hari kemudian Mereka akan telepon Mereka akan kasih tahu Hasil Si testnya itu Setelah ngasih tahu hasilnya Apakah itu positif Atau negatif Kalau negatif Yaudah selesai disitu Paling kita disuruh Diem dirumah aja Dua minggu Satu lagi Setelah Lo ngambil Tes PCR Semua harus diem dirumah Langsung Oto lockdown Oke Oto lockdown Sampai hasilnya keluar Takutnya Takutnya Anggap aja diri lo positif Supaya tidak terjadi penyebaran-penyebaran Udah diem aja dirumah Kalau yang berkeluarga Akan mikir ya Kenapa gak sekaligus aja semuanya Seperti yang pernah gue cerita kemarin-marin Syarat pertama adalah Harus ada panas Kalau gak ada demam Mereka dibilang suruh tunggu dulu Nah Kalau misalnya Dari satu keluarga itu Salah satu orang ada yang demam Terus dicek PCR Dan ternyata PCRnya positif Nanti Si orang Hokenjo itu Atau orang BPJS nya itu Akan menginterview Interviewnya adalah Yang pertanyaan pertama adalah Pada saat Hari pertama panas Mundur dua hari Misalnya Misalnya gue Tanggal 3 Panasnya Panas pertamanya itu Tanggal 3 Mundur dua hari Yaitu tanggal 1 Itu Dari tanggal 1 Dan sampai Tanggal 3 itu Gue ketemu siapa aja Gue harus nyebutin nama orang-orangnya Dan nomor teleponnya Supaya nanti sama mereka akan dihubungi Untuk Disuruh ambil Tes PCR Atau swab test Mau di cek Itu Gratis Itu biaya gratis Makanya istri Sama anak-anak gue Kenapa gratis Itu karena mereka Termasuk Kategori orang yang Bersinggungan Berinteraksi dengan Gue yang Positif Covid atau Corona Terus Abis itu mereka akan nanya lagi Dua minggu Sebelum mundur lagi Dua minggu Jadi mereka nanya Gue kemana aja Gue kemana aja Terus Pergi kemana aja Kerja sampai kapan Yang kayak gitu ditanya-tanya Akhirnya Nanti sama mereka Nanti sama mereka Oh iya Gue ditanya juga Tempat kerja gue Tanya juga Nomor teleponnya Jadi nanti sama Tujuannya adalah Mereka akan kontak tempat kerja Supaya di Sterilisasi Sterilisasi Disinfektan Dibersihin lah Terus Gitu aja sih Ikutin aja lah Semuanya Instruksi-instruksi Dari si Orang Hokenjoy itu Atau BBJS itu Nggak usah takut Nggak ada Nggak kena biaya Biaya yang gue bayar itu Yang udah gue keluarin Sampai hari ini adalah Faktu Tes itu PCR Pertama kali Dan ternyata Itu pun Biaya yang gue bayar 2140 Yen itu Bukan biaya swap Itu adalah biaya Administrasi rumah sakit Kesalahan yang gue buat adalah Gue Nggak kontak BPJS Atau Hokenjo Gue langsung kontak rumah sakit Karena apa? Karena gue nyangkanya Gue cuman pilek aja Batuk pilek biasa Panas demam-demam batuk pilek Makanya ceritanya kan gue Di Paksa Bukan Di Tiba-tiba di Ya di Disuruh swap Jadi Tes si swap Swap test sama PCR testnya itu Ternyata gratis 2140 Yen yang gue bayar itu adalah Administrasi rumah sakit Tetapi Kalau Lo pengen Tiba-tiba Ah gue pengen ngetes ah Pengen ngetes diri sendiri ya PCR Itu katanya mahal Itu biaya sendiri Kalau ada sakit Ada panas Itu Dibiayain oleh pemerintah Atau negara Jepang Cuman yang jadi pertanyaannya adalah Karena gue Bayar insurance Health insurance Apakah itu berlaku juga Buat orang yang tidak punya health insurance I mean Di Jepang Gue bisa bilang 90% Semua penduduk di Jepang Itu punya health insurance Asuransi kesehatan Negara Macem BPJS lah Gue kurang tahu Gue kurang tahu Kalau ada yang nanya Kalau yang gak punya gimana Sorry gue gak bisa jawab Karena Mostly Itu kayak udah harus keharusan Kewajiban Bahwa orang yang tinggal di Jepang itu Harus punya health insurance Itu aja Yang bisa gue share Sekarang Untuk kali ini Nanti Kalau ada lagi informasi Gue akan update lagi Thank you guys